Sebagai 100 lebih atlet dikukuhkan menjadi kontingen Indonesia di ajang SEA Games ke-27 di Myanmar. Sebanyak 120 medali mas menjadi target tahun ini. Untuk meraih kemenangan, kita rasa mencuri dan menanggungkan tenang kami. Jakarta 2 Desember 2019, para atlet kontingen Indonesia. Resmi sudah kontingen atlet ini mewakili Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games ke-27 di Myanmar. Sebanyak 621 atlet dari 33 cabang olahraga akan berjuang meraih prestasi terbaik yakni mempertahankan juara umum. Jangan sampai Myanmar main mata dengan negara-negara serumpun mereka, misalnya Thailand, kemudian juga Laos. Kemudian untuk menambah medali atau menambah lagi nomor-nomor di cabang-cabang olahraga yang ada. Perjuangan kontingen Indonesia bukan hal mudah. Sebanyak 125 medali emas harus direbut untuk menjadi juara umum. Sejak 1997 hingga kini Indonesia meraih predikat juara umum hanya ketika menjadi tuan rumah. Seperti pada 2 tahun lalu di SEA Games Palembang, Indonesia tampil sebagai juara umum. Dan para atlet pun telah siap meraih target yang ditetapkan. Ketimbul tangkisnya aja, kita dikasih target berapa, yaitu yang kita harus tanggung jawab dengan target. Apa nih targetnya untuk saya berjaga ini? Untuk saya pribadi medali emas. Medali emas? Iya. Perjuangan para atlet di lapangan bisa Anda saksikan lengkap di layar SCTV dan Indosiar. Jati Dharma dan Taufik Maru melaporkan dari Jakarta.